Halo teman-teman welcome back my youtube channel oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke kali ini saya akan mereviewkan ini adalah sebuah motor custom ya teman-teman ini motor custom bertemakan dari royal anvil bermesinkan skorpio 225 cc oke jadi ini dia untuk looknya tampilan dari motornya itu sendiri ini tampak dari depan seperti ini ya sangat gagah sekali untuk surat-suratnya ini lengkap ya pajak hidup surat-suratnya skorpio aman sulaiman oke teman-teman langsung saja kita akan review kan motor ini ini secara detail ya teman-teman kita akan review kan ini dari bagian depan dulu ya di bagian setirnya dulu mungkin ya kita berawal dari atas Oke jadi seperti ini tampilannya atas untuk stang pakai ori peti atas pakai ori juga seperti itu dan lalu di sebelah kiri ini ya di sini pakai variasi handgrip pakai wajik klasik retro ini ada mata kucingnya ya untuk holdernya sendiri di sini ori ori dari skorpio dan untuk handle kopling ini ori kopling ini ori skorpio ya teman-teman jadi pasti pakai bawaannya untuk spion di sini pakai rizoma model lipat bundar ya lanjut sebelah kanan di sini handgrip sama holder kanan pakai ori dan untuk pengareman di sini pakai standarnya juga pakai original skorpio untuk spion kanan di sini pakai rizoma juga mantap ya teman-teman untuk speedo pakai babon digital sudah pernah saya review kan untuk speedo itu sendiri coba cek di di beranda video saya untuk klasik kanan aman ya ini rating kanan kiri berfungsi semua netral nyala untuk tampilan lampu kota seperti ini ya ini belum nyala selama kotanya lampu pakai demegar 16.5,5 in nah ini lampu kotanya seperti ini untuk lampu dekat dan lampu jauhnya lampu jauh otomatis lampu tembak ikut menyala ya teman-teman seperti itu dan di atas lampu itu ada cover mahkota made-in sendiri ya dan lampu shine pakai willwood palu krum lanjut ini dia untuk tampilan mesin bagian sebelah kanan sebelah kanan ya ini cukup padat sekali dan elegan dan ini untuk sebelah kirinya mantap ya jadi kanan kiri sudah terlihat sangat padat sekali keren sih ini sudah elegan banget untuk tampilan mesinnya oke kita beralih ke bagian depan ya ini suspensi pakai bawaannya bison ori bison repaint ulang hitam gloss lalu disini ada cover shock ini by custom ya bisa dipesan link untuk pembelian di deskripsi ya teman-teman lanjut ke bagian bawah pengereman standar ori sliver ini pakai custom ya roll sendiri untuk cat disini ini abu-abu kelau ketek ya teman-teman abu-abu monyet untuk piringan pakai bawahnya ribain ulang rapi kaliper masih standar diripain lanjut untuk velg disini velgnya pakai jari-jari ya teman-teman pakai jari-jari untuk ban pakai swalo klasik disini ukurannya 350 ring 17 seperti itu ya teman-teman pakai ban swalo klasik motif garis lurus lanjut untuk tanki disini custom custom royal ya teman-teman untuk warnanya disini halus abu-abu monyet ya teman-teman ini repaint brk garagi rk custom garagi ya teman-teman bisa support instagramnya rk underscore custom underscore garagi untuk tutup tanki disini pakai ninja lanjut ke bagian bawah disini ada kupu tubular kupu ya sebagai variasi penahan sekaligus bracket untuk lampu tembaknya di bagian bawah disini ada engine guard engine guard disini simpel ya fungsinya untuk melindungi mesin dan variasi juga untuk klakson pakai bawaannya ini dia untuk tampilan bodinya sebelah kanan ya di sini ada cover cover dua cover ya itu sebagai tutup aki dan perkabelannya disitu semua rapi sudah ada tutupnya cover bawah job disini ya untuk job disini custom pakai per ya teman-teman disini fungsi dan sangat kuat sekali rapi tentunya nah oke lanjut bagian bawah disini post step depan belakang pakai original pakai original nya ya yang belakang custom untuk shock breaker pakai red it granat ya red it model kyb kenal pot disini pakai edus muffler pakai edus muffler model trompet panjang swing arm pakai bawaan standarnya cuma dirubah dudukan shocknya saja ya teman-teman disini ada variasi tas kanan-kiri untuk looknya sebelah kanan seperti ini ya teman-teman mantap sih apalagi ya oh cukup keren sih kita lanjut bagian belakang mungkin ya teman-teman untuk bagian belakang seperti ini ya di sini ada talis atau cover lampu itu custom juga lanjut untuk lampu belakang disini custom ya link pembelian ada di deskripsi untuk sand pakai willwood sama seperti depan untuk ban disini pakai swalo classic ya swalo classic disini swalo classic ukurannya 400 teman-teman ring 17 model garis-garis ya velg pakai jari-jari untuk perantai disini pakai willwood emas gear belakang standard ori baru dan servisnya sama sih cover-cover sama seperti kanan post step depan pakai bawaannya juga langsung saja kita cek sound ya seperti apa suaranya jadi seperti ini ya starter langsung jerem oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu review singkat dari saya semoga bermanfaat ya untuk link pembelian ada di deskripsi bagi kalian yang mau membeli part silahkan di deskripsi ya jangan lupa subscribe dan like video ini ya teman-teman saya ada ke teman-teman kalian see you the next content bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati